assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak putih biru bagaimana kabar kalian salam sehat dan salam cerdas ya sebelum belajar minta diklik dulu like dan subscribenya dan nanti selama belajar jangan di skip anak-anak putih biru sekarang kita belajar mata pelajaran IPS kelas 8 bab 1 yaitu kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam dan materi belajar kita sekarang adalah kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa asing ini merupakan materi pada semester ganjil dan kurikulumnya kurikulum merdeka anak-anak putih biru ini alur pembelajarannya nanti yang akan kita pelajari yang pertama bagaimana interaksi bangsa Indonesia dengan bangsa asing di masa lalu yang kedua bagaimana perdagangan nusantara pada awal masehi dan yang ketiga bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha anak-anak putih biru ayo kita belajar bersama-sama bangsa Indonesia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi karunia berupa wilayah negara yang letaknya sangat strategis secara geografis letak strategis itu menyebabkan bangsa Indonesia begitu mudah menjalin hubungan dengan mancanegara anak-anak putih biru yang pertama kita pelajari bagaimana interaksi bangsa Indonesia dengan bangsa asing di masa lalu letak geografis wilayah Indonesia memberi dampak bukan hanya di masa sekarang tetapi juga di masa lalu letak strategis wilayah kepulauan Indonesia ternyata menjadi tujuan beberapa bangsa asing untuk menetap mereka kemudian ada yang menjadi leluhur bangsa Indonesia pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya pendekatan arheologis bahasa dan genetika dalam menelusuri sejarah leluhur bangsa Indonesia di masa lalu leluhur bangsa Indonesia juga meninggalkan berbagai kebudayaan yang bukti-buktinya masih ada hingga saat ini bahkan kebudayaan tersebut masih berlanjut hingga sekarang pada perkembangannya letak strategis kepulauan Indonesia menyebabkan penduduk Indonesia kemudian menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa India dan Tiongkok sebagaimana terjadi dalam sejarah masyarakat India pada awal masa adalah masa perkembangan Hindu-Buddha di India agama Hindu telah berkembang sejak 2000 sebelumnya masehi sedangkan agama Buddha 500 sebelum masehi tidak heran bila sekemudian akibat interaksi dengan bangsa India menyebabkan masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia anak-anak putih biru yang kedua kita belajar bagaimana perdagangan nusantara pada awal masehi wilayah kepulauan Indonesia atau disebut nusantara sejak dahulu dapat dikatakan sebagai rumah besar keragaman hayati dunia sekitar 11 persen jenis tumbuhan dunia ada di hutan tropis nusantara jumlahnya lebih dari 30.000 spesies yang sebagian diantaranya digunakan dan dikenal sebagai rempah oleh karena itu tidak dapat dinafikan bahwa nusantara adalah ibu rempah yang melahirkan jenis rempah raja seperti cengkeh pala dan cendana komoditas utama rempah-rempah dunia yang masa jayanya pernah bernilai lebih mahal dari emas rempah-rempah ini akhirnya menjadi komoditas perdagangan leluhur bangsa Indonesia dikenal telah memiliki teknologi perkapalan yang canggih masih ingat bangsa detromelayu yang bermigrasi dari tempat asalnya ke wilayah kepulauan nusantara Indonesia bukan ya ternyata mereka bermigrasi menggunakan perahu percadik dua untuk mengaruhi samudera dan sampai ke Kepulauan Indonesia kemahiran membuat kapal-kapal dan mengaruhi samudera akhirnya dikembangkan generasi selanjutnya untuk tujuan berniaga rempah-rempah pada abad ke-1 Masahi sejarawan Romawi Pliny menulis tentang pelaut yang datang ke Afrika dari Lautan Timur mereka datang menggunakan rakit dan perahu sederhana dua cadik dengan muatan kayu manis dan bumbu-bumbu lain salah satu rempah-rempah yang diperdagangkan adalah kayu manis yang merupakan rempah paling bergensi karena aromanya yang harum dan elegen kayu manis memang menjadi komoditas yang sangat laku di kawasan Laut Tengah jauh sebelum tahun-tahun masehi sementara itu terbentuknya jaringan nusantara berawal dari munculnya dua peradaban besar yaitu Tiongkok dan India munculnya dua peradaban tersebut mengakibatkan terjalinnya hubungan perdagangan antara keduanya dari hubungan perdagangan dua peradaban itu terbentuklah jalur sutra yang menghubungkan perdagangan India dan Tiongkok yang awalnya melalui darat namun menjelang abad pertama masehi mereka mulai menggunakan jalur laut dengan menggunakan jalan laut maka jalan terdekat bagi pedagang India yang akan ke Tiongkok ataupun sebaliknya adalah melewati perairan Indonesia mereka akan menyusuri tepian pantai Teluk Benggala melewati kepulauan Andaman kemudian masuk perairan Selat Malaka sampailah mereka ke kepulauan Indonesia kemudian melanjutkan perjalanan keluar dari Selat Malaka masuk ke Laut Cina Selatan dan sampailah di Tiongkok demikian pula sebaliknya anak-anak putih biru yang ketiga kita belajar bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha berdasarkan buku sejarah politik dan kekuasaan hubungan pelayaran dan perdagangan penduduk kepulauan Indonesia dengan bangsa asing memberikan pengaruh positif bagi keduanya masyarakat kepulauan Indonesia mendapatkan berbagai kebudayaan baru termasuk mengadopsi sebagian kebudayaan dari bangsa India berdasarkan keikutsertaan wilayah kepulauan Indonesia dalam hubungan dengan India dengan Tiongkok melalui jalur laut hal tersebut menunjukkan bahwa besar kemungkinan budaya dari India baik yang bercorak Hindu maupun Buddha itu sudah ada di Indonesia sejak awal abad masehi hal ini dibuktikan dengan ditemukannya arca Buddha tertua di Indonesia di Sulawesi arca perunggu ini diperkirakan sebagai budak di Pankara yaitu dewa pelindung dalam agama Buddha arca ini ditemukan di muara sungai Sampaga desa Sikendang, Mamuju, Sulawesi Barat pada tahun 1921 berdasarkan ciri-ciri konografinya arca Buddha ini bergaya seni Amarawati yang terkenal di abad ke-2 hingga ke-5 Masehi yang berada di kota Amarawati di daerah aliran sungai Kisna India selatan bagian timur penemuan arca Buddha di Vankara tersebut mengandung arti sebagai berikut yang A pernah ada sekelompok orang pada abad ke-2 yang membawa arca Buddha ke Indonesia B sekelompok orang tersebut telah berbudaya Buddha C pada saat itu budaya Buddha telah masuk ke Indonesia namun belum berkembang kemudian yang selanjutnya kita belajar masuknya pengaruh Hindu-Buddha dan Buddha ke Indonesia maaf yang A masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia sebelum masuknya pengaruh kebudayaan India ke Kepulauan Indonesia masyarakatnya masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme kepercayaan ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia ketika kebudayaan India masuk periode Hindu-Buddha dimulai sekitar abad ke-3 beberapa pendapat atau teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia diantaranya yang pertama teori Waisa mengungkapkan bahwa masuknya Hindu dibawa oleh golongan pedagang atau kasta Waisa teori Waisa dikemukakan oleh N. J. Krom dua teori Ksatria mengungkapkan bahwa proses kedatangan Hindu ke Indonesia dilakukan oleh kasta Ksatria sekitar abad ke-4 hingga ke-6 di India sering terjadi peperangan teori Ksatria dikemukakan oleh C. Ceber Mukherjee dan J. L. Mons tiga teori Brahmana yang mengungkapkan bahwa pembawa Hindu ke Indonesia adalah orang-orang berkasta Brahmana teori Brahmana dikemukakan oleh J. C. Van Ler kemudian yang keempat teori Sudra dikemukakan oleh Goodfred Horyawan Faber dia menyatakan bahwa Hindu dibawa ke kepulauan Indonesia oleh kasta Sudra atau para budak alasannya para kasta Sudra ingin mengubah nasibnya menjadi lebih layak dan lebih baik dan yang kelima teori arus balik mengungkapkan bahwa yang telah berperan dalam menyebarkan Hindu di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri yaitu mereka datang ke India belajar Hindu kemudian kembali untuk menyebarkannya teori arus balik dikemukakan oleh F. D. K. Bos proses masuk Buddha lebih luas karena semua pemeluknya berhak melakukan siar agama namun demikian diduga penyebar agama dan kebudayaan Buddha ke Indonesia adalah para pedagang dan dhammaduta yang dalam terminologi Buddha dikenal sebagai penyebar Dharma atau kebajikan kepada umat manusia agar berbahagia kemudian yang B pengaruh Hindu Buddha di Indonesia Hindu Buddha masuk ke Indonesia sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu tetapi pengaruh kebudayaan Hindu Buddha masih dapat dirasakan hingga sekarang ini oleh masyarakat bahkan ada yang masih dijalankan hingga kini banyak pengaruh Hindu Buddha yang juga dipelajari oleh masyarakat masuknya Hindu Buddha juga menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan lokal ada pun bentuk-bentuk akulturasi yang dimaksud sebagai berikut yang pertama Candi istilah Candi diduga berasal dari bahasa Sansekerta Candika artinya puncak yaitu puncak kematian ada juga yang menyebut Candika merupakan nama salah satu perwujudan Dewi Durga sebagai dewa kematian oleh karena itu Candi selalu dihubungkan dengan monumen tempat pedharmaan untuk memuliakan Raja Anumerta yang sudah meninggal bagian Candi dapat dibedakan atas tiga bagian yaitu atap Candi, tubuh Candi, dan kaki Candi pada Candi Hindu atap Candi dinamakan Svarloka sedangkan pada Candi Buddha disebut Arupa Datu atau yang melambangkan alam kayangan atau surga tubuh Candi Hindu disebut Dhu Farloka sedangkan pada Candi Buddha disebut Rupa Datu atau yang melambangkan alam antara dunia dan kayangan kaki Candi Hindu disebut Dhu Farloka yang umumnya berbentuk persegi empat sedangkan Candi Buddha disebut Kamadatu yang melambangkan alam dunia ini ada contoh Candinya, Candi Prambanan, dan Candi Borobudur kemudian yang kedua Arca Arca dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau Dewa Dewinya Arca berbeda dengan patung pada umumnya yang merupakan hasil seni yang dimaksudkan sebagai sebuah keindahan oleh karena itu membuat Arca tidaklah sederhana seperti membuat sebuah patung contoh Arca Hindu adalah perwujudan air langga berupa Arca Wisnu Naigaruda Arca Prajna Paramita sebagai perwujudan Kendedes sedangkan Arca Buddha perwujudan Buddha keutama Arca tersebut tampil dalam berbagai posisi tangan yang berbeda-beda misalnya sikap Dhyana Mudra yaitu sikap tangan bersemedi sikap lainnya adalah Waramudra yaitu sikap tangan memberi anugerah yang ketiga Relief Relief adalah gambar tiga dimensi dalam bentuk ukiran yang dipahatkan pada dinding Candi Relief pada Candi Hindu dan Buddha berbeda Relief Candi Hindu sering menceritakan kisah Ramayana, Mahabharata, dan Garudea sedangkan Relief Candi Buddha berkisah tentang sang Buddha seperti Jataka dan Lalitaviskara 4. Prasasti Prasasti adalah dokumen atau piagam yang tertulis pada batu, tembaga, atau benda lainnya Prasasti masa Hindu-Buddha umumnya ditulis menggunakan huruf Palawa sedangkan bahasa yang digunakan diantaranya Sansekerta, Melayu Kuno, dan Jawa Kuno 5. Kesusastraan Umumnya karya sastra yang ditemukan dituliskan di atas daun lontar Kitab Ramayana dan Mahabharata di India turut berpengaruh terhadap bidang sastra Indonesia Akibatnya di Indonesia muncul berbagai ahli dalam membuat kitab atau terkenal dengan nama Empu Para Empu atas perintah dari Raja kemudian membuat karya sastra yang berbentuk Kakawin berisi tentang kejayaan Sang Raja Kakawin adalah sebuah bentuk sair dalam bahasa Jawa Kuno dengan metrum atau satuan irama yang berasal dari India Karya sastra tersebut saat ini banyak yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Ada pun contoh kesusastraan yang dimaksud sebagai berikut A. Kakawin Baratayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh Isinya memperingati kemenangan jenggala atas Panjalu semasa Raja Jayabaya B. Kitab Kresnayana karangan Empu Triguna isinya menceritakan riwayat Kresna Ia dikenal sebagai anak yang nakal tetapi sangat dikasihani oleh semua orang karena suka menolong Selain itu ia mempunyai kesaktian yang luar biasa Setelah dewasa ia menikah dengan Dewi Rukmini C. Kitab Sumara Santaka karangan Empu Monaguna isinya menceritakan bidadari hari ini yang terkena kutuk Kemudian menjelma menjadi seorang putri Ketika masa kutukannya habis ia kembali lagi ke kayangan D. Kitab Hari Wangsa dan Gatot Kaca Seraya ditulis oleh Empu Panuluh Kitab Hari Wangsa isinya menceritakan tentang perkawinan antara Kresna dengan Dewi Rukmini E. Kitab Semaradahana karya Empu Dharmaja berisi pujian kepada Raja sebagai titisan dari Dewa Kama Anak-anak putih biru ini latihan soalnya Kalian bisa langsung kerjakan di komentar atau kalian kerjakan kemudian kumpulkan ke guru mata pelajaran kalian Selamat mengerjakan Ketemu lagi pada video pembelajaran saya yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh